selamat menikmati 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 orang-orang pengalaman, orang-orang pengalaman, orang-orang pengalaman ada-ada yang salah ya mbak enggak, orang-orang senang, pari bahasanya, udah loh ngomong-ngomongnya api orang-orang pengalaman, lambok itu minta apa, ya apa enggak salah mereka apa, ada dasar maka itu orang-orang menggusur, gitu aja kok repot berarti dasarnya, keda keda kasih sayang ya ibaratnya maka itu ibaratnya maka itu jadi apa yang dilakukan itu itu ditanamkan sifat-sifatnya maka ini ngerti terus ini mbak Ji anggar-anggerti yang ke Jawaan saat ini membahas tentang tumba tanah Jawa tapi nyenengan ini kita pedang tentang ini, soalnya saat ini kan lagi kita di Youtube itu rame nggak itu bap rimbaki pun nyenengan nyenengan saya nyenengan 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 tanah Jawa percaya atau nggak percaya ini kira bap rimbaki tumba tanah Jawa nyenengan nyenengan kudu percaya nyenengan nyenengan yang ismoyo atau yang semar terus bernikuk yang Aji Shoko yang seh Subakir tanpa prakasa beliau-beliau ini itu bukan sebuah apapun itu yang kata bagi kegagungan kapitah yang muslim terutama kadang yang dikagungan itu selisih paham orang Jawa sebelum itu yang jati untuk yang Aji Shoko pencetus tanah huruf Jawa terus dan itu seh Subakir peradabannya dengan wali Songo itulah orang yang menumbali tanah Jawa terus yang dipuntang letakkan menopol cobi ini kok membahas tanah tumbal tanah Jawa nah nalikoning tanah Jawa dipuntang tumbali yang semar bodronoyo taning yang ismoyo tanah ini memang yang kita menjadikan dimana seorang yang jalan mati tanah Jawa tak sehingga itu yang tapi pun di jamah umat yang menungse di jamah yang di jamah dan itu daging yang menung so nah ini juga ini juga malah ingin di dahar ini tidak ada yang membunuh tanah sak dawaning serban makanya petilasan ini pun yang ngaji soko yang ingin gunung tidar ini juga bisa bahas dengan beliau nya almarhum juga bisa bahas kemudian itu adalah pecetus tanah Aksoro Jawa makanya makanya dipunuhkan yang panjang makanya gadah bebono menjauh tanah sak dawaning serban karena di sana serban itu dipunuhkan kalau itu telah-telah kemudian datang segora tidur peramil menikah di waktu cengkar akhirnya daging bajul putih yang daging titihani pun kanjeng ratu tidur laging bahseh subakir bahseh subakir adalah peradabannya itu sudah terakhir membali tanah Jawa makanya dengan beliau nya orang tiga membali tanah Jawa membali tanah Jawa menggunakan pun di wanten gunung tidar gunung tidar tidar menikah saking tembong membali tanah Jawa ini itu sasra ini ramah tiyo mudah saya mau tidak menggunakan pun di tembong magelang magelang ini sudah tembongnya gelang disitulah bersatunya tiga tokoh yang menembali tanah Jawa saya subakir pernah menembali di belitar tanah Jawa kurang imbang masih miring ada petilasan saya subakir tembong wanten ingkang wujud nopo percaya monggo mboten monggo watu pasu jutan cangkemu omong taura noji insyaallah lo sampo nate istilah ini pun ngelampai sholat secara syariat wanten pasu jutan ini pun kanjeng saya subakir ingkang wanten belitar dan darah penataran mas ini penjengan pengen sumerop dan lari pun masjid seh subakir dekatnya candi penataran menikah wanten berarti dalamnya candi ini pun monggo taun saat darah ini pun dan itu kanan jalan dan itu barat jalan wanten masjid yang lebih direnovasi dan lari pun menikah wanten petilasan berupa sajadah batu peninggalan ini pun kanjeng saya subakir ini kamu mengatakan oke terus Niko Aji Soko ini datang ke pulau Jawa itu tujuannya untuk apa? Aji Soko ini bukan Jawa istilahnya begini Niko yang ingin mencintai istilahnya nyernaknya angkoromorko yang emangkan ada tanah Jawa yang mireng-mireng enaknya ada ratu atau ada rojo yang panganannya daging manusia ingin diberapa istilahnya nyernaknya memberantas menikah sejarah sejarah tiga tokoh ini itu tidak 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 secara hakikat itu secara hakikat ini secara syariat beda makanya saya terkenal semuanya kalau saya terakhir terakhir itu ada perjanjian saya orang Jawa kena Islam ini juga meninggal adat dan budaya makanya terjadi saya hura-hura kita corona 500 tahun aku bakal nageh janji laku sabdo nageh janji ini saya saking istilah ini izah ndalat cosa anak 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 sama jiteng anggit-anggit langgarin buyar wong sedo gak diupak koro begajul podo ujul satriopawaan buto wong jawa gak untuk ngersuloh ini sampun sinerat zamanipun Srihaji Jaya Boyo saksampunin itu enten malih yang membuatkan seratane kan ini sampun di lampu itu bincang ini aku ngerti besok ini aku bakal ngerti wong nandur ngunduh wong utang nyawur berguna ngerti seratane ngerti Trisna nono sak podo podo yang dititah ewa dining podo Trisna ni mring awa edwi amargo bakal wono jaman pewalasan lebih gedit ini bang sing urung ini awa edwi kantun ngerti kantun percaya buatan hukum alam hukum sing berada dimanapun itu menang kalah kalau sing berkuasa tapi kalau hukum Tuhan atau hukum karma tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa dibeli gak ada sakit di rekayasa ini pun seratane pun Trisna nono mring sak pada padaning titah ewa dining kayak nrisnani mring awa edwi amargo bakal bakal ada jaman pewalasan lebih gede timbang sing urung berarti si intan singgik nanem nopo niku nge ngunduin nge niku singgit tanem ibarat ngeten sepawangkang nandur bakal ngunduh sepawangkang bibiti bakal nemai jadi ngunduh istilahnya ngunduh 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 pakerti jadi istilahnya apa mau cekak ewa jawa jendungnya hukum karma sebat akibat makatan oke oke ngunduh terus niki maji ajisaka niku keturunan si intan nge atau sekarang keturunannya masih ada ngunduh sewo nge kalau untuk menurut ngunduh sewo kalau mengke secara ngangmak ngunduh bener-bener pergol dari si niki menurut maji kan waduh aduh 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 niku mengke timbang simpang siur banyak beberapa versi ngunduh ngunduh kalau ajisaka termenang menetapnya terus di menyakitul keturunan kan di jawa tapi kalau si mbah saya subakir kan kembali ke timur tengah makatan jadi niku mengke keluhan niku makannya nge ten turunan daripada ajisaka niku sebenernya ada termasuk apa pembesar-pembesar kerajaan jawa itu ada sebagian yang keturunan daripada ajisaka makanya jawa ini mempunyai nge sewa jawa ada soko tembong memuja hawa lo ya hahaha mereka apa jawa sekarang ini jawa sekarang ini ada jawa memuja hawa memuja hawa nafsu apa hawa sepat napa kaum hawa dalam arti sebagian kebanyakan 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 sekarang itu mung golek angkoro angkoro jadi mung di jadi siapa 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 yang siapa yang jadi adik jadi jadi jawa jadi jawa yang jawa jawa ini jawa ini makna ini ini apakah jawa itu atau jawa tidak makna nih kalau orang jawa kan orang benih kenapa orang jawa benih? kok meninggalkan adatan buddhaan leluhur? jadi kita sebagai orang jawa jangan menguja hawa ajaran leluhur kita harus dikaji kembali kepada jati diri menikah dengan orang kalau orang jahat aku tidak pernah ngapain aku ingat mbak ci kalau pakai baju hitam bedanya apa? kalau kebiasaan kan baju putih kalau pakai baju putih bayangannya masih hitam kalau saya tidak lebih baik saya hitam bayang aku ya hitam itu asli aku ya bayangannya saya sedih tidak bertopeng terus tadi mbak ci matur keturunan kerajaannya jisakon itu contohnya kerajaan sini kerajaan mana? bukan jawa bukan jawa makanya di jawa ini ada timur tengahnya jawa makanya di lawu disitulah tempatnya roh-roh suci nusantara jawa yang masih ranah masih jauh di lawu ini kenapa harus di lawu? makanya di lawu makanya di lawu makanya kalau di lawu kita tidak pun sangat makanya sudah ada tataran tataran makanya harga dimilai harga sampai puncaknya lawu kan sampai pasar setan ini gak punter ini gak boleh diwedar ini gak punter enggak mbak ci ingatkan ini kan saya mbaknya ini kan belum pernah ke siapa tahu ini penasaran bisa kesan gak punter sangat ini sekilas mawan jadi bagi orang-orang yang ingin istilah yang ngara berkah atau jalan pintas kalau ke pasar setan itu bisa oh kalau datang lawu menikau makatan makanya itulah tempatnya roh-roh suci nusantara jawa timur tengahnya jawa itu sebenarnya saka tembung timur tengah ini saka tembung apa? jawa timur dan jawa tengah makanya lawu adalah perbatasan ah jauh-jauh niliput lawu nge-urip nonton laki napa gunung sing enten hubungan ini kalih lawu gunung napa mbak? nonshell napa termasuk wilis wilis ini ku bener gunung mati ya tetapi itu ada gunung tidur mati sama tidur ini ku bintang? tidak kita bisa jantok keaktif karena gunung tidur tidak tapi ini ku lelid das besok bahaya sehingga ini ku sakit mle-das sebelah punding lu wajib lho nonshell besok ini berarti kita ngontrol pertanda jagat itu secara bikin ukut hmm nonshell sama kelotok kelotok ini kan namu kelontong kan tidak kan namu alit nonton tidak ini jangan di nonton jadi sepelekan sebab kelotok itu sebenarnya dulu itu nonshell banyak sejarah-sejarah kediri itu yang diklotok yang ditenggelamkan atau dihancurkan ah makanya disitu nonshell katah candi sebenarnya nonton 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 seperti gunung laut ini ada kawah cendera di muka itu tidak berarti disitulah tempat pendedahan kawah ini pun panas tuh nonton bukan kita berarti sudah ada kawah itu ini di slesia di sophone lho berarti di sengur di sesejauh di sesejauh di sesejauh di sesejauh dan mempengaruhi di sesejauh makanya nonton nonton itu hargo di sesejauh iya wakak ini ini itu ini ditantangan jadi disitulah kalau kamu sudah ke atas berarti kamu ke nirvana atau bersamanya ya para dewa jadi sampai atasnya punya enjee jadi orangnya pengen yang swargo itu ya mau enggak sejak tatarannya ya aku sudah merokok disik lho ngapain kagian dusok, kagian pepekok pula-pula harus menjaluk swargo takannya membayar gak ada sih penyaringan gak sih maksudnya? bukan, ibaratnya tataran dulu proses ngotain lho ngapain nih kagian wau ngapain kagian wau ngapain kagian ilmu kagian wau ngapain lho ngapain mbak rambut aku lho ngapain yang diwong islam yang kejauhan itu adalah muksa muksa ngapain asalnya enggak ada kembali kepada enggak ada lho ngapain yang diwong islam ya inna lilahi wa inna ilahi rojiun berarti tegasi inna lilahi wa inna lilahi rojiun dalam gak sampai sampurnan yang ibaratnya kagian makanya wadw itu menjalankan segala sesuatu harus kata lilah lilahi orang usah mikir sholat ikhlas 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 insya Allah jadi enggak ada bebet lho dewi apa asalat ganjaran kagian ganjaran tapi yang misalnya dipeksa ngapain itu gak ada abad ngapain itu makannya segala sesuatu itu kalau memang apa edi ambak ini ku gustalah ku bukaan pintu idayah ini kurang kurang mergok berarti makannya ngapain itu berarti apa edi ku percaya itu ih dinasyirat wal mustahim ini dah namargining karras datenging kamu lho ini kau gak ternyata kalau misalnya dibuka ini hidayah dituduhi dalan ini kurang kurang mergok ini lho dibuka ini hidayah ditutur kalau kayak apa ingin dilebak ini ku pengtengan matuku pengkiwa ngotin mawot ini ku setengah saking makanan oke